Jumat 10 November 2023 Berlangsung upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang diselenggarakan di kantor Bupati Lombok Timur Upacara kali ini bertemakan Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan Acara ini berlangsung hikmat dengan PJ Bupati Lombok Timur Dr. Randus Haji Muhammad Juwaini Taufik MAP yang bertindak sebagai pembina upacara Upacara dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dan dihadiri oleh para pejabat, ASN, TNI, Polri dan cacarannya serta siswa-siswi utusan sekolah mereka masing-masing Berikut wawancara dengan salah satu peserta upacara Hari Pahlawan Nasional Perasaan saya saat mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada tahun ini ke-78, sangat senang sekali kenapa saya senang karena kita yang pemuda maupun yang pemutua masih mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan baik gugur dalam di medan perang saat merebut kemerdekaan baik juga gugur di lubang buaya selain itu juga, kenapa saya senang karena di era-era Gen Z ini kita masih mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita tanggapan dan harapan saya saat mengikuti upacara di kantor bufati hari ini semoga kita sebagai pemuda bisa mengikuti semangat juang pahlawan kita yang belah gugur maupun yang gugur di garda terdepan karena mau tidak mau juga kita sebagai kaum milenial lebih-lebihnya sekarang di era Gen Z ini jangan sampai kita semua hanya sebut men-scroll TikTok, men-scroll media sosial karena yang kita tahu juga para pahlawan kita sangat antusiasme sekali dalam kemerdekaan kenapa enggak kita yang kaum muda yang menikmati kemerdekaan ini tidak mengikuti jejak-jejak beliau maksudnya dalam semangat beliau Jurnalistik Man 1 Lombok Timur melaporkan